Kemudian kita membuat Anda di syariah dari al-amri, dan mencari kemampuan dan tidak mencari kemampuan yang tidak mengetahui. Baru-baru ini banyak saudara kita yang merayakan maulid. Yang saya mau tanyakan Ustaz, apa hukum memakan makanan dari hasil acara tersebut? Baru-baru Fik Ustaz. Yang kedua tadi terkait dengan masalah perayaan maulid, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah itu saya sudah terangkan di satu ceramah khusus tentang dalil-dalil orang yang membolehkan dan alasan orang yang tidak membolehkan. Ya dan saya terangkan, kelemahan mendapat orang-orang yang membolehkan perayaan acara maulid tersebut. Bahkan bagi orang yang membolehkan juga, itu hanya membolehkan di sebagian kondisi saja. Kalau di acara itu ada kemungkaran, ada kesyirikan, atau ada hal yang tidak bagus, maka itu bagi ulama yang membolehkan pun, itu melarangnya. Tidak memperbolehkannya. Terkait dengan makanan yang keluar dari hal-hal yang, dari acara-acara yang tidak disyariatkan, itu dua pendapat di tengah ulama. Pendapat yang pertama, mengatakan bahwa tidak boleh dia memakannya sama sekali. Karena itu berasal dari sebuah kegiatan yang tidak disyariatkan, dimaksudkan untuk hal yang tidak disyariatkan. Dan pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa kalau dia sembelihan, sepanjang disembelih menyebut nama Allah, maka halalah untuk dimakan. Kalau bukan sembelihan, maka asalnya boleh untuk dimakan. Asalnya boleh untuk dimakan. Iya. Karena pada dasarnya, sesuatu kalau dia itu halal, maka itu boleh untuk dimakan. Itu dua pendapatnya berjalan di tengah. Para ulama ahli fatwa di masa dahulu maupun di masa sekarang. Subhanallah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala ala. Selamat menikmati.